I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind Please Lord give me a sign A sign Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik para mendaftar DPDB online MTSN 1 Lombok Tengah Yang saya hormati dimanapun berada Pada kesempatan kali ini Kami mencoba membuatkan tutorial DPDB Untuk tahun 2023 Karena ada sedikit perbedaan Dengan tahun-tahun sebelumnya Oke supaya tidak Membuat waktunya membazir Kita mulai saja Yang pertama Yang perlu kita lakukan adalah Membuka browser Ini adalah browser saya Kemudian Kita kunjungi website DPDB nya Misalkan website DPDB nya disini DPDB.MTSN1LombokTengah.com Misalkan kalau ini adalah nama websitenya Ikuti yang di browser ya Silahkan teman-teman enter kemudian Nah setelah teman-teman meng-enter Maka akan menuju ke halaman ini ya Halaman DPDB MTSN1LombokTengah Nanti disini mungkin akan ada menu tutorial ya Nanti teman-teman bisa mengkliknya Untuk melihat tutorial yang ada Kita lihat dulu apa isinya ke bawah Disini ada daftar sekarang Ada login Login ini bagi yang sudah memiliki akun Daftar sekarang bagi yang baru pertama kali membukanya Disini ada sedikit profil tentang MTS ya DPDB 1LombokTengah Kemudian di bawahnya ada layanan bantuan Jadi kalau seandainya Bapak Ibu membutuhkan Pendampingan, bantuan dalam Pendaftaran mengisi formulir yang ada Bapak Ibu dapat menghubungi helpdesk yang ada Dari helpdesk 1 sampai dengan helpdesk 4 ini Silahkan saja Pilih yang mana mau dihubungi terserah ya Karena mungkin saja helpdesk 1 lagi sibuk Mungkin Bapak Ibu bisa mencoba helpdesk yang lain Kemudian di bawahnya lagi Ada beberapa pertanyaan yang sering diajukan oleh para pendaftar Brosurnya ada enggak Bapak Ibu tinggal klik saja Nah ini ada download brosur Silahkan di download ya Atau tutorial pendaftaran Nanti akan ada isinya ya Tutorial pendaftaran Misalkan pembuatan akun seperti apa Yang sekarang ini sedang saya buatkan Pengisian data diri seperti apa Nanti akan ada disini semuanya Kemudian ada simulasi Karena nanti ujian seleksinya berbasis CBT Maka kita akan memberikan simulasi kepada para siswa Atau calon serta didik MTSN 1 Lombok Tengah Yang akan mengikuti seleksi PPDB nya Seleksinya nanti berbasis CBT Komputer base test Atau android base test nantinya Dan kita akan memberikan simulasinya Supaya para siswa itu terbiasa Disini sudah dijelaskan juga Kapan simulasinya Dipantau saja informasinya di menu ini Ada enggak yang lain Oh ada lagi satu Informasi daftar ulang Nah jika daftar ulang Kapan sih daftar ulangnya Kalau lu lulus ya Kalau sudah lulus nanti Daftar ulangnya itu pada tanggal 22 Mei Sampai dengan 24 Mei 2023 Berkas yang perlu dibawa Ini sudah ada ketentuannya ya Silahkan saja Di browser juga sama sih informasinya Oke Dan ini ada sedikit menu di bawah ya Yang perlu saya ingatkan Satu saja Yaitu menu lupa password ya Disini Kalau teman-teman nanti Melupakan passwordnya Bisa mengklik disini nanti ya Tapi insya Allah tidak ya Karena nanti kami akan buat teman-teman Tetap mengingat password Seperti apa itu Itulah yang membedakan Pendaftaran pada tahun sebelumnya Dengan tahun ini ya Salah satunya ya Oke kita mulai saja Jadi yang pertama Yang pertama kita klik Daftar sekarang Kalau Bapak Ibu atau pendaftar baru Membuka website ini Klik daftar sekarang Atau yang disini juga boleh ya Mana-mana ya Nah ketika Bapak Ibu mengklik daftar sekarang Itu akan dibawa ke halaman pendaftarannya Ada 4 hal yang Bapak Ibu wajib isi ya Ketika ingin mendaftar Ini kita istilahkan dengan istilah Pembuatan akun Apa yang wajib ada pada pembuatan akun Yang pertama adalah NISN NISN ini wajib 10 digit Kalau tidak punya silahkan minta KSD atau MI nya Tanya wali kelasnya Insya Allah dibantu ya Oke Kebetulan saya punya NISN Salah seorang siswa ya Biar 10 digit ya jumlahnya Kemudian Email Email yang ini Nah ini mohon diperhatikan Email yang disini adalah Email yang aktif Wajib aktif ya Bila perlu ini adalah email siswa Karena ini akan tetap didaftarkan nanti di Di emis ya Kalau bisa email siswa Jangan pakai email kakaknya Ataupun email bapaknya atau ibunya Sebaiknya email siswa Nah saya colohkan disini Bahasa Kenapa harus email aktif Karena nanti akunnya Akun untuk login ke dalam PPDB ini Akan dikirim ke email ini Jadi wajib aktif email ini Kalau tidak ya Tidak akan bisa melanjutkan pendaftaran Oke kita lanjut Jadi ini NISN Email yang aktif Kemudian password Password terserah Pendaftar mau buat apa saja Tapi usahakan unik ya Dan mudah diingat Mungkin saja namanya Misal saja Nah ini kebetulan Dulu saya punya Nomor induk mahasiswa ya Ini saya pakai jadi password saya Dan password ini diketiknya dua kali ya Jadi kalau tadi ada Silahnya remember ya Ini konfirmasi password ya Jadi silahkan diketik dua kali Kemudian security code Yang ini ya Yang ditulisnya Yang ini ya Jadi kita tinggal tulis saja Ini huruf kecil semua isinya ya Nanti siapa tahu disini ada kayak I ya I besar ini Itu adalah L ya Karena ini huruf kecil semua isinya Setelah mengisi yang lima hal ini Misen Email aktif Password tadi Dan yang keempat adalah Kode ini Maka Bapak Ibu atau pendaftar Kliklah daftar Kalau mengklik daftar Nanti kita Kemudian akan diberitahukan Akun Anda berhasil dibuat Link aktifasi Akun Akan dikirim ke email Artinya dikirimnya ke email Akunnya Maka Bapak Ibu atau pendaftar Wajib membuka emailnya Kemudian disini saya sudah membuka email saya Yang tadi Saya tinggal klik Demail Ini kita klik di titik sembilan Ini ada gmail Atau mau dengan cara mengklik disini Kemail.com Tidak boleh Silahkan saja Mana-mana Sama ujungnya ya Dia akan mengarah ke email Oke Kalau sudah Kalau sudah Kita tadi Login ke email kita Carilah Yang tadi Aktifasi akun ini Kita tinggal cari Ada tidak disini Di kotak masuk Kalau tidak ada Coba refresh dulu Jika masih tidak ada Misalkan setelah kita refresh Tidak ada juga Tidak ada nih Bapak Ibu Coba cari di Menu spam Tadi ada yang bilang selengkapnya Kita klik Ada spam Kita klik spam ini Jadi ada dua kemungkinan tempatnya masuk Yang pertama di kotak masuk Mungkin saja ke sini Atau mungkin saja di spam Karena emailnya diatur Tidak menerima email Dari orang Sembarangan gitu ya Silahkan saja Mencari di salah satu Di antara dua tempat ini Kota masuk Atau spam Kemudian apa yang harus dilakukan Bapak Ibu tinggal kompirmasi Klik saja email ini Pastikan ini dari Panitia PPDB ya Kalau bukan dari Panitia PPDB Kami tidak bertanggung jawab Setelah itu kemudian Klik kompirmasi pendaftaran Nah ini dia Inilah username Plus password Yang kita miliki Yang kita buat tadi Ini artinya Bapak Ibu Atau pendaftar Tidak akan mungkin lupa Username dan password Untuk loginnya Kalau lupa Tinggal buka lagi email ini Untuk mengingatnya Oke Ini mempermudah Sebenarnya Oke kita lanjutkan Jadi kita klik Konpirmasi pendaftaran Ini saya copy dulu Konpirmasi pendaftaran Kalau kita sudah Mengklik konpirmasi pendaftaran Maka dia akan kembali Ke menu yang tadi Menu PPDB nya Nah Akun Anda telah aktif Silahkan login Dengan username dan password Yang valid Yang tadi dikirim Ke email tadi Kita tunggu Tunggu saja Sabar Dia akan membawa kita Ke menu login Nah Disini ini Kita tinggal login Menggunakan username Yang tadi Yang ada disini Passwordnya ini Kita copy paste saja Block Klik kanan Copy Disini Paste Login Iya Login berhasil Nah Ketika pertama kali login Ini yang perlu diperhatikan juga Bapak ibu diminta Buatlah profil Terlebih dahulu Jadi buat Gambaran singkat Tentang diri kita Tentang pendaftar Bukan yang membantu Mendaftarkan ya Tentang pendaftar Oke teman-teman Jadi saya lupa ya Sorry Tadi ini Ini nama depannya Jadi nama depannya Muhammad Misalnya Atau M saja Boleh ya M titik Silahkan Kemudian nama belakangnya Siapa Hashim Tentang Oke Misalkan Nama depan ini Harus satu kata Entah itu dia disingkat M titik Atau lalu Lalu nya L di t Sesuaikan dengan penulisan Di ijazah Atau di kakak Kalau di kakak Ditulisnya L di t Nanti yang panjangnya Disini Di nama belakang Kemudian Silahkan pilih Laki-laki Terperempuan Tempat lahirnya Dimana Sesuaikan dengan kakak Misalkan Saya lahir di Kediri Pada tahun Berapa Ini kalau pilih Pilih tahunnya Cepat gini ya Kita pilih tahunnya Untuk memilih tahun Tahun lahir saya 2017 Bulan Agustus Tanggal 17 Kita pilih tanggal lahir Kalau memiliki Motto hidup Silahkan Misal saja Kalau tidak punya Dipasongkan boleh Kemudian setelah itu Alamat Alamat ini Yang pertama Nama jalan Jalan Pejanggik Nomor Tiga Kalau disini ya Ini desa apa Desa Angfar Angfar Kecamatan apa Praia Kabupaten apa Lombok Provinsi apa Ntb Kode Postnya Berapa Tampar Rampar Ini Atau Jalan Kejadian 8 Tiga Lini Misal Disesuaikan Jangan Sampai ada Yang data Bodong Mohon Kemudian Nomor Whatsapp Ini wajib Diisi ya Jadi Siswa Wajib Memiliki Nomor Whatsapp Kalau Ini Pakai Nomor Bapak Ibunya Boleh Tapi Sebaiknya Siswa Kalau Memang Punya Tapi Kalau Tidak 08 2 Misalkan Dan Mohon Ini adalah Nomor Yang Memang Benar Benar Bisa Dihubungi Karena Nanti Jika Ada Siswa Yang Tidak Bisa Dihubungi Sedangkan Mereka Salah Dalam Hal Mengisi Pendaftaran Kami Sebagai Panitia Juga Bingung Bagaimana Memberitahu Pendaftar Agar Mereka Memperbaiki Kesalahannya Karena Nanti Ada Kesempatan Untuk Memperbaiki Kesalahannya Dilakukan Atau Diisi Oleh Pendaftar Jadi Sebaiknya Masukkan Nomor Yang Bisa Dihubungi Tapi Yang Whatsapp Kalau Bisa Kemudian Facebook Jika Memiliki Misalkan Nama Facebook Saya Instagram Saya Sudah Selesai Kita Save Nah Kalau Sudah Profil Berhasil Dibuat Maka Berarti Akun Kita Sudah Jadi Apa Yang Dilakukan Selanjutnya Insyaallah Pada Tutorial Berikutnya Karena Kita Buat Sedikit Sedikit Supaya Nanti Para Pendaftar Sambil Melihat Tutorial Sambil Mengisi Jadi Tidak Terlalu Kebingungan Terima kasih Itu Informasi Perdana Dulu Mudah-mudahan Bermanfaat Mohon maaf Jika ada Hal Atau Kata-kata Yang Kurang Berkenan Terima kasih See you See you Next Time